Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita belajar tentang akhlak terhadap diri sendiri Disunakan sebelum sholat Semoga berhasil Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ujah puji syukur Terus kita panjatkan Salawat dan salam Terus terlimpah kepada Junjungan alam Nabi besar mu'amad Sallallahu alaihi salam Kepada keluarga Baru sahabat Dan ketahuan Rasul yang terus menghidupkan Sunnah-sunnahnya Yang mengharap berdaulah Rasulullah sallallahu alaihi salam Betul majlis talim Maratun sholihah Ibu Kuntur Ete 03 Kita doakan 24 jam umur Disahakan jasmani dan rohaninya Terus ikhlas memberikan Kebaikan-kebaikan untuk kita semua Alhamdulillah Ibu Yusumah Semoga Saya bulbaid Warga besar Bapak Supar Semoga Bila sukar Kita semua Dalam jindungan Allah SWT Kita sudah berada di Bulan Syafar Bulan ke-2 14 45 Hijri Malam ini kita akan melihat Keterangan dari kitab Yang namanya ini Bustan al-Aufin Ini kitab akhlak Sekarang kita belajar Tentang akhlak terhadap diri sendiri Yaitu yang berkaitan dengan Berbagai makanan Dan sebagainya Karena banyak penyakit itu Yang memasuk Karena makanan Yang dimatang manusia Bismillahirrahmanirrahim Dikatakan oleh satu pendapat Apabila terlalu banyak Minum air dingin Di musim hari-hari yang senantiasa panas Itu disebutkan Lebih sedikit Daripada bahayanya Dibandingkan Kalau di musim dingin Itu lebih besar Daripada Jadi kalau di musim panas Sekarang ini Itu kita dianjurkan Banyak minum air dingin Itu akan lebih sedikit bahayanya Tapi kalau di musim dingin Sebaliknya Kalau di musim dingin Minumnya Minumnya Minum serbat Kalau musim panas ini Minumnya Dingin Air kelapa Air kelapa juga Kalau dipanas Puan panas Karena sesungguhnya Nabi Ketan Muhammad Assalamualaikum 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 Cairkan oleh kalian Makanan kalian Di sholat Dengan melakukan Sholat Jadi kalau habis makan Sholat Makanya disunakan Sebelum sholat Makan Supaya betul Kenyang Biar husu Emang kalau kenyang husu Ngantuk Yang ada Wala tanamu Dan jangan Kalian Tidur Tetap su Saat Makanan Belum mencair Adi Saat Makanan Belum Dicerna Sempurna Oleh perut kita Jangan tidur Itu yang Nyebabkan Ibumu Pada gemuk Napa Kalau habis makan Belum cair Jadi tidur Fatah Disini Sebenarnya Fatah Su Kuluh Maka Akan Mengeras Hati-hati Kalian Jadi Kalau semalam Habis makan Nasi kuning Supaya Tidur Ya Karena Supaya Cair Makanannya Tapi Kalau Langsung Tidur Keras Hatinya Maka Tidak Selayaknya Bagi Manusia Dia Tidur Di atas Perutnya Maksudnya Bagaimana Tidur 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 Kemudian Tidur Faham Kan Kalo yang Terus Tidur Tengkurung Susah з mangkanya di diajurkan tidak berkurangnya kalau itu kenangan berkongsi dengan baik-baik apalagi habis makan jadi Islam itu luar biasa waruwiya amin nabiya sallallahu alaihi wassalamu annahu ra'a rajulan muda ta'ji'a ala batni kalau kau bauu air buah hai 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 biasa apesosistem yang mahal gini amin dong kalau bahasa dirimah susah punya panjang umur alabak nih farokadahu piri jelihih wakola latadatwa'i adaka fainahadihi abdillah yukidu jadi dalam satu perangkat dari nabi kita Muhammad bahwasannya beliau ketika sedang jalan di dalam satu lihat ada orang tidur lalu beliau menyepat paki orang itu bangun kemudian bersabda jangan kamu tidur dalam posisi seperti ini karena kalau tidur dalam posisi seperti ini sesungguhnya ini adalah bentuk berbaring jadi kalau kita tidur Allah benci makanya kalau tidur itu disunakan miring ke kanan karena apa jantung itu di sebelah kiri jadi kalau kita miring ke kanan ke kanan tetap jantung itu tidak terganggu karena 24 jam jantung tidak pernah berhenti jadi kalau sering kita sakit pada sebelah kiri karena sering tidur menghadap kecuali sudah pulas mau bagaimanapun juga terserah tapi kalau bagi orang-orang yang belajar Toshaub bukan lagi berbaring seperti itu tapi memujur ke kekiblah sambil membayarkan segala yang pernah dilakukan pada siang hari tadi sehingga menetes layar matanya kalau kita kan mau tidurnya sampai terbawa tidur karena lihat HP sampai HP masih nyala digugaman tangan insyaAllah yurhat ya Allah ya Rabbi jadi kita itu emang daya hidup begini nih HP itu luar biasa tapi anak-anak kita semalam juara satu mobil legend saya saya nonton disana karena khawatir karena lawannya kan lawan yang ekstrim tapi alhamdulillah sih karena itu teknologi mereka gak bisa protes dipukul 2-0 sama anak-anak kita Hanib yang ada suara teriak semalam karena sakit menangnya kita merasa puas dan yang lain juga anak-anak kita lain mendukung RT3 langsung 2-0 Masya Allah nah dikatakan dalam kondisi perut sakit jadi Islam itu semua aspek itu dikaji makanya tidak ada agama yang melebihi daripada agama Islam bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih meninggikan Islam semua aspek 3 tahun kebelakang kemarin kita semua dunia kan di di dera COVID dan seluruh orang takut dengan COVID ini ini saya harus sampaikan dan dari hasil penelitian yang banyak yang kena COVID itu mayoritas non-muslim ada pun muslim yang kena ada juga muslim yang kena kan tapi muslim yang kena itu yang sudah punya penyakit bawah yang dalam bahasa ketowornya itu hormobil itu muslim yang kena COVID itu yang sudah punya penyakit bawah tapi yang tidak punya penyakit bawah kalaupun kena ya Alhamdulillah tapi orang-orang non-muslim itu kebanyakan dia mati dengan COVID kenapa? karena dari asupan makanan karena Islam itu sudah jelas ya Yohannes ya Alhamdulillah manusia yang ada dunia ini yang halal dan tuyib yang halal barang zatnya yang halal dia punya penutup-penutup bendanya dan halal cara mendapatkan dan prosesnya itu akan jadi halal semua tetapi kalau barang itu halal proses untuk mendapatkan yang tidak halal jadi tidak halal atau proses mendapatkannya halal barangnya halal tetapi dalam proses memasaknya tidak halal tidak halal jadi umat Islam itu akan memberikan imunitas otomatis dari asupan makanan yang halal yang tuyib makanya anak-anak santri mah walaupun sakit dia sakit begitu saja kenapa karena asupan makannya halal dan tuyiban setiap minggu tidak pernah lepas daripada mendownya sante kalau anak santri itu sayur tempe tapi anak-anak santri sehat-sehat walaupun badannya kurus-kurus tapi sehat kenapa karena halal dan tuyiban tadi Allah berikan imunitas kepada tubuh anak-anak termasuk kita juga baru di rumah sarapan di WA sarapan bareng-bareng berangkat ke 50 orang tersiang sedikit berangkat lagi jadi tinggal nanti ditimbang aja sebulan sekali apabila seseorang telah memakan buah-buahan mislut tafahi itu tafahi itu apel semisal apel kemudian yang gul wazaibim dan semacanya mata maka tidak sepatutnya baginya meminum air tak lama setelahnya karena sesungguhnya hal itu dapat merusak perut besar jadi kalau habis makan buah jangan langsung minum nanti perut besar hatinya rusak biarin lagi hebat gak tuh islam jadi gajinya kita luar biasa jadi islam itu telah memberikan sesuatu yang luar biasa dan apabila orang itu makan nasi ma'an bari maka sungguh jangan meminum air dingin sesudahnya dengan segera kan kalau habis makan nasi padang minumnya kan esnya manis seger gak awas ini hati-hati jadi islam itu luar biasa jadi kalau kata habib luti bin yahya rasulullah sallallam itu kalau habis makan minimal 20 menit 30 menit baru minum jadi biar makanan dicernak oleh perut sempurna dulu kalau kita kan gak lagi makan 2 suap minum itu yang bikin perut rendut itu yang begitu gak kuat laus nasi baru habis langsung minum tuang wajah tunggu dulu minimal 20 menit besok kita praktekin nah ini kan jadi masalah ini masalah ngunyahnya 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 berapa kali ngunyah ibu kalau makan bubur ayam seret gak iya karena udah lembut kalau makan kolop jadi islam itu luar biasa islam itu makanya harusnya orang islam itu pada sehat-sehat kenapa kita sakit karena banyak perasaan dan pikiran yang overlap jadi pikiran dan perasaan melebihi tinggi badan itu itu kalau bisa dilihat dari pala tuh udah keluar rasa tenang aja kenapa ibu ngumpulin sesuatu yang gak ada nantinya harta-harta dunia itu gak ada ibu kumpulin nantinya gak ada lagi kok menang aja sih kalau orang terseki kalau sudah cukup kan kalau sudah janjikan kalau sudah berikan kalau sudah jamin kenapa ibu geragas hari itu cuma ada dua kemarin dan sekarang besok belum bentuk milik kita kenapa ada tagungan berjuta-juta di deposito itu nantinya gak ada bukan gak boleh boleh tapi ibu jangan punya rasa takut besok bagaimana ibu sudah syirik kepada Allah kan saya udah bilang kalau ibu kebutuhannya 10 juta dapet 20 juta yang 10 juta kasih masjid bisa gak begitu ibu bukan banyak butuh banyak pengen makan banyak butuh banyak pengen banyak pengen ini kan jadi kayak begini jadi kalau abis minum makan nasi panas jangan langsung minum kenapa sih bisa begitu karena seneng itu dapat membayakan kepada gigi habis makan panas makan pasok biasanya kan minurnya teh botol dingin betul gak habis makan satu minumnya campur itu akan lebih cepat merusak ke gigi itu lalu valiyakbul lukma dan au lukmataini apabila ia meminumnya maka ia memakan satu suapan atau dua suapan roti habis makan nasi panas minum minuman dingin buru-buru ambil roti jadi ibu bawa roti di tas karena roti dia akan narik untuk dia narik kalau benda kimia seperti kapur dia nyerep makanya orang kalau makan roti tidak gemuk coba itu orang-orang Eropa itu makan roti dia obesitas dia obesitas karena makan zong food tapi kalau makannya roti besok kita ganti menunya roti anda orang Indonesia begitu kalau makan nasi lo makan padahal ketupat dua piring dikatakan dalam satu pendapat apabila memakan roti roti yang masih hangat itu kan suka ada yang baru tuh 2000 masih baru masih itu kita beli kita makannya sampai dengan ikan itu hati-hati dalam kitab sebutan akan menimbulkan cacing-cacing di dalam perut diangat oke ikan kita kan gak biasa jadi harus dipahami orang Jepang belum makan ikan mentah kaki-kaki pintar-pintar enggak ternyata itu ada orang sakit kepala bertahun-tahun gak sembuh-sembuh begitu dia di scan di otaknya ada cacing pita karena sering makan daging ikan mentah siapa bilang sehat itu hati-hati Islam gak dimasak betul gak dimasak Pak bagaimana Pak ketika ada itu ada itu yang namanya empedu kambing ditelan ternyata sebagai luar mengatakan itu haram hukumnya jadi empedu kambing itu haram walaupun juara tiga itu hasil yang penting teriak-teriaknya dulu yang penting ramai dulu jangan sampai kalah dan salah EP3 terheboh terunik ikan mentah roti 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 sama ikan mentah cacingan dan tidak sepatutnya makan terus-terusan di setiap waktu Masya Allah makan disini termasuk nyemil karena segala sesuatu bentukan padat dimasihkan ke mulut namanya itu jadi kalau orang Islam itu tertib Siti Aiso itu badannya langsing Siti Sofia badannya langsing Siti Maimuna badannya langsing Siti Tarwiyah badannya langsung kemudian siapa lagi siapa itu umum salamah walaupun sudah lebih sempur tapi bagus sehingga tidak dibolehkan menikahkan istri Nabi selepas Nabi wafat hukum haram kenapa karena istri Nabi itu disebut umul mu'minin ibunya umat makanya tidak dibolehkan haram jadi tidak selayaknya makan di setiap waktu dikatakan dalam satu pendapat ada empat hal yang sungguh tidak akan dihargai ada empat hal yang tidak dihargai ilah ba'da awa kecuali setelah tidak ada baru dihargai adu yang pertama makan itu tidak akan dipuji malam yardih warzara warzara tidak akan makanan itu dipuji selama makanan itu belum dicerna maksudnya selama makan itu belum bisa dirasakan oleh kita tidak akan dipuji makanan masih terhidang dipiring menarik dia bagus kelihatannya tidak akan dipuji enak atau nikmat sebelum dicerna satu makanan yang kedua yang tidak akan dipuji lagi siapa lagi malah orang yang dimedan terang dia belum pulang tidak akan dipuji yang ketiga tanaman yang belum sempat dipanen hasilnya itu tidak akan dipuji di pohon kalau berbuah dan yang tempat dengerin nih istri makanya hamzah bukan pake dan istri tidak akan dipuji malam iamu sebelum istri itu meninggal dunia ini masalah untung ada laki-laki malam ini enak kalau raji suka pas aja kalau raji suka pas aja jadi ibu ini akan dipuji oleh suami sebelum ibu karena tidak ada bisa melakukan perbandingan perbandingan dengan istri yang sudah meninggal tidak bisa dikalahkan istri istri kedua ketiga tidak bisa melawan istri pertama makanya amat sangat ruang biasa kalau nabi bukan kesana arahnya karena pada satu trending para pemimpin negara itu beristri lebih dari satu bahkan di belahan Eropa di belahan Asia Timur ada yang 10 20 30 sampai 100 tapi islam membatasi sampai 4 itu bukan berarti mohon maaf yang ditudukan orang-orang yang tidak suka dengan islam nabi kita atau mohon nabi persek tidak berapa banyak kaisar-kaisar di Eropa hatta di Nusantara dulu berapa banyak seri-seri raja tetapi islam memberikan batasan batasan karena dalam satu keterangan seorang nabi itu kekuatannya bisa melebih kekuatan 30 sampai 50 orang laki-laki satu nabi nabi sulaiman itu isli seribu ibu bisa bayangkan kalau satu jam itu berapa menit satu jam 60 menit kalau isli seribu perlu berapa menit ayo itu perlu berapa hari ini kan di luar nalar tapi emang begitu jadi makanan itu belum dipuji kalau belum kita rasakan belum dicerna orang yang berperan selama dia belum kembali ke tanah airnya tidak akan mendapatkan pujian kemudian ketika tanaman belum ada panennya belum dapat pujian kayak anggur bawah ini musim panas ini daunnya makin kecil-kecil lagi buahnya banyak harus dikasih itu di rendah air kelapa itunya bunganya air kelapa itu perangsang untuk apa namanya bunga itu cepat berbuah teman saya dulu saya waktu sekolah itu disuruh mengkawin silangkan kelapa ebu sama singkong getuk iya jadinya getuk link dikatakan dalam satu pendapat terlalu banyak mengkonsumsi daging pada satu waktu waktu tengah itu siang bolong dahi jumin hul ashtam dapat membangkitkan berbagai macam penyakit itu kalau makan paso siang atau malam yang malam kalau rawon enggak yaudah biar lagi dari sendiri kalau rawon kalau wawiyu berapa sekir bu parti nanti ada pendapat dua daging sapi wawiyu halal atau haram nanti ada pendapat islam sampai begitu islam itu enggak antitenologi wawiyu itu kan sapi yang dimanjakan di setelian musik musik apa namanya klasik di treatment yang bagus sehingga satu kilo daging wawiyu kalau di restoran berbintang tujuh itu berapa duit itu berapa serius dan dikatakan dalam satu pendapat roti yang paling berbahaya bagi tubuh mayyabunuharra adalah roti yang berkeadaan tanas indah mayuhubbiru uaqalu dirara bilbadana ketika seseorang memakan roti emi dengerin dulu sih ntar nanyanya kalau masih itu menyambung cepat kayaknya kamu kamu dikritik itu kalau makan itu bingung sedangkan yang berisiko paling sedikit pada pemakan roti yang kamu mengkonsumsinya di malam hari sebelum roti itu menjadi keras malam cocol sama susu ya kan sebelum jadi keras roti yang panas dan sekarang daging yang bahaya dan ada pun daging yang terbahaya bila badani untuk tubuh adalah tubuh daripada daging hewan sebenarnya yang berada pada bagian tengah yang paling bawah bagian tengah paling bawah itu kan yang namanya babat iso gurih tapi itu kan nggak bisa dicernak sama sama labung kita itu paling bahaya makanya kalau di luar negeri dibuang dikitakan dibikin sotorawan 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 itu bujukan suaranya habis nih makanya bingung saya kalau suaminya nggak senang sama istrinya orang suaminya ceria semua tapi Pak Deddy ketika keluar rumah pakai dasing buku-buku miring ke kanan saya masih di sana Pak Deddy itu apa dasing miring ke Pak Edra ngeliat-ngeliat lah saya iya berarti buhar gak pakein mesra dombek pakai dasing ya Allah yaudah di masalah yang paling yang berbahaya daging bagian tengah paling bawah dan yang paling manfaat untuk tubuh daging yang tengah bagian atas makanya daging yang set itu daging dipumbung sampai bagian kepala bukan paha nabi itu makan dagingnya daging pumbung ke atas nabi itu coba lihat kalau di set itu itu bagus daging itu jadi bukan daging khas yang dalam bagian lipatan-lipatan paha hebat Islam itu Masya Allah sampai ke situ kita lihat dalam suara Al-Qurais harus ini harus misaf makanan dandang dan umat dari Allah S.W.T dan rasa aman juga dari Allah makanya umat Islam ini harus berikan rasa aman Aman dalam makan Aman dalam bertetangga Itu umat Islam Jangan timbulkan Kekhawatiran dan ketakutan Kepada tetangga Bagaimana bangsa Quraish Kafir-kafir Quraish Memberikan rasa takut Kepada Nabi kita Muhammad InsyaAllah Islam melihat itu Ad'amahum minjuk Bahwa Allah yang memberikan rasa Tetapi kita harus Lihat bahwa manusia itu kan Representatif Allah di alam dunia Mana ada linia Allah firmankan sebelum manusia Diciptakan Allah telah Sonding kepada para mereka Saya ingin membuat Di dunia ini, di bumi ini Khalifah saya Bukan hilafah Nanti ada khalifah Ada hilafah Ada khilaf Ada khulaf Awas Kata dasarnya sama Makanya ngajinya yang benar Ada khilafah Ada khalifah Ada khulaf Ada khilaf Kata dasarnya sama Cuma bulat-bulat Fatah Hasroh Nah Allah menjadikan manusia Sebagai wakilnya di alam dunia Untuk menjaga Kelestarian Keamanan Kelangsungan hidup manusia Kenapa kita Sebagai manusia Yang rusak Dalam suatu Kodnya Mahatma Gandhi Bu Mahatma Gandhi Pejuang India Apabila katakan Beradabnya Satu bangsa Bagaimana dia Memperlakukan Kepada hewan Itu diukur Satu bangsa Beradab ketika Dia berlakukan Kepada Seekor hewan Masya Makanya kita yang punya Ewan peliharaan Yang disemenang-menangkan Bagaimana Ada seorang Perempuan yang Alibadah Dikengerakakan Karena Ewan peliharaan Kucingnya Tidak diberi makan Dan tidak Diminum Dan tidak Dikeluarkan dari kandang Sampai mati Kucing itu Ibu tahu Tidak bisa Benar Perempuan soleha Tapi sebaliknya Perempuan pelacur Yang dia punya Rasa Kasian Kepada Seekor anjing Yang kehausan Kalau hapuskan Dosa-dosanya Dan dimasukkan Kedalam surga Allah SWT Itu Hewan Apalagi Yang sengaja Naja Memelihara Kutuk Di rambut Sengaja Dipelihara Tidak kutuk Dikasih Dikasih makan Dikasih makan Dikasih Dikasih Kalau zaman dulu Ibu-ibu Yang pakai Kempannya Dikasih Nantri Itu Baris Sama Masing-masing Nyari kutu Ketemu kutu Langsung dimakan Haram Kutu hidup-idup Dimakan Haram Tidak Nah Kesini-sini Kan udah Nggak ada Pakai Pedi Tok Sekarang Dengan Di kampung Kampung Termasuk Di Jakarta Ada Yang punya monyet Monyet Dia suruh Nyari kutu Ya Allah Ya Rabbi Monyet Pinter Nyari kutu Tapi sekarang Sudah Alhamdulillah Berjalannya Informasi Dan Kesadaran Beragama Nggak ada Lagi Yang nyari Kutu Di bawah Pohon Nggak ada Kutu Ibu 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 Ngalamin Ibu Pakai Begitu Nggak Ibu Ibu Udah Tua Berarti Itu Itu Paling Nyari kutu Awas Sati-hati Jadi Islam Itu Yang paling Enak Yang paling Bagus Daging Yang di Atas Sampai Dekat Kepala Bukan Yang dipahak Bukan Yang dipahak Itu Daging Paling Sehat Masya Allah Dikatakan Dalam Satu Keterangan Kalau Terlalu Sering Makan Yang Pedas Ada Di Kiritan Terlalu Sering Makan Yang Pedas Dan Yang Asam Bisa Merangsang Kepikunan Siapa Yang Sama Sampel Siapa Sampel Makan Makan Rujak tapi kalau cukak daripada martabak telur mah nggak jadi masalah dan dikatakan juga dan ada dikita Muhammad dan rasul pun bersabda barang siapa yang setiap hari dia memakan tujuh putir korma maka niscaya akan mematikan semua cacing di perutnya tapi kurma ajwanya masih terbungkus dengan kurir karinya dan barang siapa memakan setiap hari 21 butir kismis merah kismis dari apa sih? anggur dari anggur yang dikeringat itu orang-orang Turki kalau makan pasti pakai kismis waktu saya di Arab itu ya kita masuk ke tempat transparan orang-orang Turki teman saya sendiri sih nah itu akan terlihat di tubuhnya sesuatu dari berbagai hal yang ia mempercayai kecuali penyakit kematian jadi akan kelihatan dari tubuhnya hal yang mempercayai jadi dia bisa melihat orang yang benci sama diri tapi kismis yang merah bukan yang hitam Masya Allah ya Bu ya makanya kita Islam itu luar biasa makanya Ibu jangan heran kalau ada orang tahu orang itu gak suka sama Ibu atau Ibu tahu orang-orang itu gak suka Ibu tahu kenapa Ibu suka makan kismis satu hari? selikur paham beli selikur? selikur makanya santri mas sarungan pakai baju koko pakai peci santri ya kalau dari Jawa Tengah ke Selatan terbes Tegal, Cilaca, Purwokerto sampai ke Bumen itu gak bisa ngomong Ain 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 saraan santri itu sarung itu saraan belajar ilmu syariat kalau orang-orang Republiknya gak bisa Ain jadi saraan saringan ayah pamangun harusnya maun jadi maun saringan 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 akhirnya saringan tuh santri tuh ya kan baju koko bukan baju orang Cina liba su-takwa kopi itu kan kol-kola ya buku tapi ya ya liba su-takwa jadi anak santri mau pakai baju koko bajunya baju takwa dua ini apa nih apa nih peci 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 tau salah kenceng lagi aslinya tutupin santri mana pada sombong tuh santri semalam semalam yang yang mobil santri anda anip api pajri sama anak pajok beseri menang anak-anak kita tergantung orang tuanya menang pada kalem mantah waduh diem aja menang yang lain mana dong itu tiga suaranya baru pada tereka anak-anak kita tuh kalem-kalem kayak bapaknya walaupun juara satu diem aja gak punya apa ekspresi gitu diem aja jelera tempat mamanyum kan saya makanya mohon maaf saya gak ke tempat para merah karena saya ngawal takut terjadi sesuatu tapi alhamdulillah sih karena itu teknologi mereka gak bisa protes kan anak-anak kita main nyantai aja anip kawai ete tiga aja ya karena kita tiga itu ganjil ganjil itu yang Allah paling cinta alhamdulillah ini yang mau dicintain Allah amin walaupun nanti kita juara tiga amin sesuai lah baik bapak ibu sekalian kita akhiri taklim pada malam hari ini tidak ada makan bareng makan barengnya di pinggir latangan ya biar heboh bawa gitu kotrek-kotrek baik itu sekalian kita akhiri tahlim malam hari ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nantiasa saya pasu parmo suami ibu semua lu jadikan menjadi suami yang soleh istri saya ibu-ibu semua menjadi istri yang soleh anak-anak saya anak-anak pasu parmo anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh lu berikan kesungguhan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu senantiasa mereka dapat memenuhi dan mendapatkan apa yang mereka cipa-citakan kalau jadikan keluarga kita sakinah mawada rahma penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamah kita tetangga kita sedang sakit kita mohon kepada Allah untuk sembuhkan sakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai pengtempur dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerapat kita teman-teman kita jamah kita tetangga kita guru-guru kita sudah meninggal dunia kita berdoa kepada Allah untuk Allah puni segala syaratan dosanya diperima iman Islamnya pelatangkan barzahnya diahlaskan semua amalnya dan dijadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon kepada Allah umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah yang terus memakmurkan masjid jami bin al-umah yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertetangga dapat saling sayang menyayangi saling kasih mengasihi jangan ada iri dan dengki diantara kita hilangkan perselisihan diantara kita sehingga Allah semakin mendapat rahmat dan kasih sayangnya dan kita mohon kepada Allah Allah berikan kemudahan Allah berikan kelancaran Allah berikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merangkasi muslim yang kita cintai dan Allah wujudkan muslim yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat ridu Allah subhanahu wa ta'ala Allah selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih